Kita alami setelah Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa kebakaran hebat melanda puluhan kios di area pasar ujung berung kota Bandung minggu malam. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik tersebut menjalar dan membakar kios penjual gembang api dan buah-buahan. 14 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Namun material kios yang terbuat dari kayu membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran api terus membesar menghanguskan sejumlah kios di area pasar ujung berung kota Bandung minggu malam. Saksi mata Giva Ramdhani menyatakan api pertama kali terlihat di salah satu kios yang kemudian membesar dan menjalar ke beberapa kios lainnya. Kebakaran api sempat mengecil namun tiba-tiba kembali membesar akibat membakar material kayu dan tumpukan kembang api. Sementara itu menurut Kepala Dinas Kebakaran Kota Bandung Dadang Iryana, dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik yang kemudian merembet ke kios kembang api sehingga terjadi kebakaran besar. Dinas Kebakaran Kota Bandung menurunkan 14 unit mobil pemadam. Belum diduga, belum diduga ini aliran listrik ya, aliran listrik dari tukang buah, kemudian juga merembet ke kios yang lain dan kemudian juga berdasarkan informasi ada kios yang jualan mercon katanya seperti itu. Ini sudah menyebar karena bahannya dari kayu, itu akhirnya cepat menyebar, terbakar itu semua. Tidak ada korban jiwa, naupun luka dalam musibah kebakaran tersebut. Penyebab utama kebakaran ini masih ditangani oleh pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung dan Kepolisian. Yuwana Kurniawan, Bandung TV